Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap langkah kalian. Amin. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita Saman King yang telah kita bahas beberapa hari kemarin. Dimana sebelumnya tim X-1 telah bertemu dengan tim Niles di pertandingan Saman Fight. Sayangnya pertandingan ini berakhir dengan sangat tragis. Dimana tim Niles dibantai hingga tewas oleh bos X-Laos yaitu Iron Maiden Jeanne. Semua penonton nampak syok, apalagi Manta. Dia menjadi pingsan ketika pertama kali menyaksikan pertandingan sekeci ini. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang, silakan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, langsung saja, inilah Saman King episode 22. Sin dibuka dengan Manta yang baru saja sadar dari pingsannya. Dia benar-benar kaget saat mengetahui Faust ada di depannya. Faust nampaknya telah berubah menjadi sosok yang baik. Sangat berbeda dengan sosok Faust saat pertama kali muncul dan berhadapan dengan Yoh. Melihat Manta yang telah sadar membuat Faust benar-benar sangat bersyukur. Dia berada di dekat Manta, karena jelas dia adalah seorang dokter yang akan menangani orang-orang yang sakit. Faust menginformasikan bahwa Yoh dan yang lainnya sedang pergi makan. Malam ini adalah pertandingan tim Yoh, jadi mereka harus mempersiapkan diri minimal dengan mengisi tenaganya. Manta nampak sedikit panik mendengar hal ini, karena dia tidak menyangka kalau Saman Faik akan setragis ini. Namun Faust menenangkannya, dia yakin timnya bersama Yoh pasti akan menang. Faust hanya menginginkan Manta untuk percaya dan menyerahkan semuanya pada Yoh. Sementara itu di sebuah restoran, Ryu nampak emosi dengan menantang seorang pramu saji di sana. Ana memintanya untuk berhenti dan tetap tenang. Ana begitu kesal. Hanya karena Ryu nanti akan bertanding, dia menjadi tegang dan mencari gara-gara dengan setiap orang yang ditemuinya. Yoh yang berada di seberang meja menenangkan Ana. Menurutnya, mungkin dengan cara begitu, Ryu bisa lebih rileks dan tenang. Mendengar hal ini malah membuat Ana menjadi semakin marah dan memperingatkan Yoh agar tidak terlalu bersantai-santai. Saat itu muncul Ren bersama dengan timnya yaitu Huru-Huru dan Jokolov. Nampaknya mereka juga berniat untuk makan malam di restoran tersebut. Huru-Huru dan Jokolov memberingatkan Yoh untuk tidak terlalu santai-santai. Apalagi sebentar lagi pertandingannya akan dimulai. Yoh hanya membalas dengan tenang bahwa dia mungkin akan menang dengan satu kali serangan saja. Hal ini tentu saja membuat seisi restoran terdegun diam dan menatap Yoh dengan tatapan yang tajam. Ren benar-benar tegang dan bertanya apa maksud dari ucapan Yoh tersebut. Setelah menyantap makanan di depannya, Yoh dengan serius menyampaikan bahwa dia telah mempelajari teknik jousenki ryaketsu dari Ana. Timnya sudah berlatih dengan serius dan menjadi sangat kuat. Hanya itu saja yang ingin disampaikan oleh Yoh. Dia pun mengajak Ryu yang masih saja tegang untuk segera beranjak dari restoran tersebut. Di luar restoran, Yoh dan Ryu sudah ditunggu oleh Faust dan Manta. Yoh akan bergabung dengan Ryu dan Faust dalam pertandingannya nanti dengan nama tim Fumbari Onsen. Selepas Yoh pergi, huru-huru nampak dikejutkan oleh seseorang yang nampak kesal dengan sikap Yoh yang sombong. Lelaki ini bertanya-tanya bagaimana mungkin orang akan menjadi kuat dalam waktu yang singkat. Menurutnya, hal terpenting yang bisa membuat orang menjadi kuat adalah bakat dari lahir, lingkungan, dan usaha yang keras. Apabila bisa dikalahkan dengan sekali serangan, maka harga dirinya akan tercoreng selamanya. Sebelum melanjutkan ocehannya, huru-huru keburu memotong pembicaraan lelaki ini dan meminta maaf atas sikap Yoh yang seenaknya. Dia maklum, jika ada yang kesal dengan sikap Yoh tersebut. Saat itulah huru-huru menyadari bahwa lelaki ini bersama dengan timnya adalah Iceman yang akan menjadi lawan Yoh selanjutnya. Pemimpin tim Iceman ini begitu sombong dan meremehkan tim Ren karena bertanding dengan lembek pada pertandingan sebelumnya. Hal ini membuat huru-huru dan Ren sedikit terpancing emosi. Menurut Iceman, kandidat Saman King harus sempurna dari segala aspek. Sementara tim Ren masih kacau balau karena memperlihatkan cara bertarung yang berantakan. Mereka memperkenalkan diri yaitu Zria, Saman dari Rusia. Pino Sang Ketua Tim yang merupakan Saman dari Irlandia. Dan yang terakhir adalah Kadimahide, yaitu seorang Runemaster dan Saman dari Islandia. Mereka bertiga membuat Cokolov mebeku dan ingin menghajarnya. Untungnya huru-huru dengan cepat menghentikan kekonyolan ini. Dengan garang, Ren mengeluarkan oversoulnya dan memperingatkan Iceman untuk tidak meremehkan Yoh. Di tempat istirahat, Yoh nampak sudah tidak sabar untuk segera bertanding. Dia pun mempersiapkan diri dengan mengganti bajunya. Tak berselang lama, adegan pun berpindah di arena pertarungan Saman Fight. Nampaknya tim Iceman telah datang lebih dulu dan menunggu di arena cukup lama. Pino cukup kesal karena sebelumnya telah dirimehkan oleh Yoh. Di sini Yoh masih nampak kebingungan karena tidak tahu insiden yang terjadi setelah dia meninggalkan restoran. Huru-huru dan Ren yang telah mengetahui kekuatan Iceman nampaknya menanggapi sangat serius. Karena memang kekuatan Iceman tidak bisa diremehkan. Setelah diberitahu oleh Ameida Maru, Yoh baru mengerti dan meminta maaf pada Iceman karena telah meremehkan mereka. Dia pun menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, timnya pasti akan menang pada pertandingan ini. Pino masih saja kesal dan memaki dengan keras bahwa timnya tidak terima diremehkan. Ameida Maru nampak begitu serius. Semenjak dia diselamatkan Yoh, sudah banyak hal yang terjadi. Sebagai seorang samurai, melayani Yoh adalah hal yang sangat penting dari sekedar hidup dan mati. Saat ini adalah waktu yang tepat baginya untuk membalas budi atas kebaikan Yoh. Seketika itu Yoh menunjukkan kekuatan barunya, yaitu Spirit of Sword. Dia menggabungkan pedang Futsu no Mitama dengan Harusame yang didalamnya terdapat Ameida Maru yang telah berubah menjadi roh suci. Sebagai informasi, pedang Futsu no Mitama adalah pedang yang dimiliki oleh dewa pada masa lalu. Pedang ini adalah pedang yang disimpan oleh keluarga Asakura yang merupakan harta karun negara yang membuat gempar apabila dibawa keluar. Namun karena teknik Spirit of Sword memerlukan energi spiritual yang begitu besar, Yoh tanpa berdosa meminta Ameida Maru untuk kembali ke wujud rohnya saja. Pino benar-benar bingung karena Yoh mengeluarkan kekuatan yang tidak pernah dia ketahui. Melihat kejadian ini membuat Ren pergi karena hasil dari pertandingan ini sudah terlihat. Dia sangat kesal diledek oleh Horohoro karena kekuatan Yoh sungguh diluar nalar dan sulit diimbangi. Sepertinya tidak lama lagi, dia juga akan mengeluarkan kekuatan tersembunyinya. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Tim Iceman langsung memulai penyerangan dengan mencoba melibas musuh yang terlihat lemah yaitu Faust. Kadimahide langsung menghancurkan kursi roda Faust hingga membuatnya terpental jauh. Tanpa diduga, Faust ternyata bisa berdiri. Dia menggunakan tulang anjingnya untuk menjadi kakinya, Sementara kaki aslinya diberikan pada Elisa yang merupakan roh pendampingnya. Lagi-lagi Pino menjadi kaget karena tim Fumbari Onsen benar-benar tidak terdebak. Dia dan timnya langsung mengerahkan serangan kombinasi yaitu Ice Launcher untuk menjatuhkan Faust. Tapi anehnya, Faust malah mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi Elisa. Dia sangat menyayangi Elisa, karena Elisa adalah hal yang sangat berarti untuknya. Pino dan timnya menganggap Faust sudah benar-benar gila, karena sampai segitunya melindungi roh yang sebenarnya tidak bisa terluka. Ketika Iceman berniat akan menyerang Yoh, Faust langsung menghentikannya. Bagaimanapun juga, Yoh adalah penyelamatnya. Impian Faust pun sudah terwujud berkat teknik pemanggilan roh milik Anna. Ketika Faust sudah sangat putus asa karena kesulitan bertemu kembali dengan Elisa, justru saat itulah Yoh mengulurkan tangan untuk membantunya. Saat itulah, Faust akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi Yoh yang merupakan pemilik Fumbari Onsen. Dia pun menunjukkan hasil latihannya selama ini dengan teknik Chousenki Ryaketsu hingga level tertinggi. Oversoulnya membuat tengkorak Elisa hancur dan berevolusi menjadi sosok gadis iblis raksasa yang bernama Mepis Toi. Oke teman-teman, itulah akhir dari alur cerita Saman King episode 22. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk selalu terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.